Pemirsa dunia menghadapi ancaman krisis air. Hal ini disampaikan oleh salah satu orang terkaya dunia, sekaligus pemilik perusahaan Antarik South SpaceX Elon Musk dalam pidatonya pada World Water Forum WWF ke-10 yang berlangsung di kawasan Nusa 2, Badung, Bali. Elon Musk, CEO SpaceX yang juga salah satu orang terkaya dunia, berpidato di depan para kepala negara yang menghadiri pembukaan pertemuan tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di kawasan Nusa 2, Badung, Bali. Selama 10 menit Elon Musk menyampaikan sejumlah pemikirannya terkait isu air dan energi. Menyinggung ancaman krisis air, Elon Musk mengatakan solusi krisis air sangat berkaitan dengan energi. Terkait keberlangsungan energi, ke depannya harus diselesaikan dengan sumber energi alternatif seperti energi surya dan baterai. Ya, konferensi tingkat tinggi ke-10 World Water Forum telah secara resmi dibuka Presiden Jokowi Dodo di Bali International Convention Center Nusa 2. Sebelumnya, Elon Musk juga meresmikan penggunaan layanan internet Starlink milik SpaceX di puskesmas pendamping 1 Sumertai Kelot dan Pasar Bali pada minggu sore yang menandai awal internet Starlink masuk ke Indonesia. Tim Liputan Ayus melaporkan.